Kantor pos tertua di dunia Kantor pos ini diklaim sebagai kantor pos tertua di dunia Kantor pos tersebut sudah beroperasi sejak tahun 1712 Kantor pos ini berada di Skotlandia bagian selatan Tepatnya di Sangkuhan yang merupakan desa kecil yang terletak sekitar 80,5 km dari Glasgow General Sermon Tree adalah tumbuhan Giant Sequoia atau nama lainnya Sequoia dendron giganteum Pohon ini tercetak sebagai pohon terbesar di dunia Pohon ini memiliki diameter batang 11 meter, tinggi 83,8 meter, dan volume 1487 meter kubik Pohon ini tumbuh di Giant Forest of Sequoia National Parkin Tulare Country, California, Amerika Serikat Tidak hanya menjadi pohon terbesar di dunia Pohon ini juga menjadi salah satu pohon tertua di dunia Dengan umur 2300 hingga 2700 tahun Inilah Wolfea Taukah kamu yang ada di tangan tersebut? Iya, ini Wolfea Wolfea adalah jenis tumbuhan tanpa akar yang hidup di aliran air yang tenang Meskipun ukurannya yang sangat kecil, Wolfea merupakan pemegang rekor sebagai tumbuhan dengan ukuran terkecil di dunia Rata-rata tumbuhan Wolfea memiliki ukuran yang sangat kecil Tidak lebih dari 1 mm dengan berat rata-rata hanya sekitar 150 mikrogram Inilah Wolfea Ini Platypus Platypus adalah hewan asli dari Australia Tempat hidupnya adalah sekitar perairan sungai dan danau Ciri-ciri unik Platypus Mereka memiliki paru seperti bebek, tubuh seperti otter, dan kaki berselaput seperti burung air Yang membuat Platypus benar-benar istimewa adalah mereka bertelur Ya, Platypus adalah mamalia yang bertelur Suatu hal yang sangat langka di dunia hewan Platypus juga ahli berenang dan memiliki kemampuan deteksi elektro yang luar biasa Mereka dapat mendeteksi denyut listrik dari otot dan saraf Mangsa mereka saat berenang di air Itulah Platypus, hewan ajaib yang menggambarkan elemen-elemen unik dari berbagai spesies Tahu ke kalian hewan terbesar di dunia itu apa? Iya, Paus Biru Atau biasa disebut dengan Balainoptera musculus Paus biru menjadi mamalia laut terbesar di dunia Ukurannya bisa mencapai 33 meter dengan berat hingga 181 ton lebih Ukurannya yang sebesar kapal pesiar Ini membuatnya menyandang predikat sebagai hewan terbesar di dunia yang pernah ada di bumi Kebanyakan Paus biru bisa dijumpai di Samudera Pasipik Tapi ada juga yang menemukannya di Samudera Hindia dan Samudera Selatan Pada awal abad ke-20, Paus biru ini banyak diburu sebelum akhirnya menjadi salah satu hewan yang dilindungi pada tahun 1966 Inilah, Paus biru Kali ini kita akan membahas hewan termahal di dunia yang memikat hati banyak orang Yaitu, Pusayci Pegasus Kuda balap legendaris dengan keindahan dan prestasi yang luar biasa Pusayci Pegasus lahir pada tahun 1997 Dan segera mencuri perhatian sebagai salah satu kuda balap kemuda yang paling menjanjikan Dengan silsila yang cimerlang, kuda ini memenangkan derby kentuki pada tahun 2000 Mengukir namanya dalam sejarah balap kuda Namun, kehebatan Pusayci Pegasus tidak hanya terletak pada prestasinya di lintasan Pada tahun yang sama, kuda ini dijual dengan harga luar biasa Lebih dari 70 juta dolar AS Atau setara dengan 930,5 miliar Ini terjadi di tahun 2000 Dimana nilai dolar masih belum begitu tinggi Kalau dikompersi dengan nilai sekarang Mungkin nilainya bakal lebih dari 1 triliun rupiah Inilah, Pusayci Pegasus Pusayci Pegasus